assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel herman elektro di video kali saya akan memberikan sebuah tutorial ya cara membersihkan PCB atau komponen alat elektronik ya seperti ini ya ini power polytron ya ini sangat kotor dan berdebu ya dan untuk membersihkannya hanya dengan kuas dan susah bersih ya dan kebanyakan dicuci pakai air ya nah disini saya tanpa menggunakan air ya membersihkannya ya tapi ini untuk hasilnya akan lebih bersih ya dan incelong ini untuk modalnya nih ya untuk sairannya ya nanti akan saya kasih tau ya pakai apa ya nanti ini akan saya bersihkan dan ini ya ini setelah saya bersihkan ya hasilnya seperti ini ya seperti baru lagi ini bersih ya ini untuk rangkaian tip deck bigband lama ya untuk tipenya ini BB235 ya ini kiriman dari yang minta dibersihin dan minta di servis ya ini keadaan rusak ya sebelum saya servis ini saya bersihkan dulu biar kelihatan baru lagi ini untuk semua komponen ya dan juga PCB nya ya jadi ini udah kelihatan lagi ya kelihatan baru lagi semuanya ya oke kita akan contohkan ya untuk pembersihannya nanti teman-teman saksikan terus dan nanti akan saya kasih tau apa cairan yang untuk membersihkan ini ya nah ini dia ya hasilnya seperti ini ya yang sudah saya bersihkan sudah baru ya ini untuk tipnya baru saya saya bongkal ya saya restorasi ini ya oke ya ini untuk tutorialnya ya ini saya menggunakan cairan ini ya segini saya sudah cukup ya nggak perlu banyak-banyak yang kita perlukan sikat ya dan juga kuas kecil seperti ini ya ini saya bikin sendiri ini kita langsung bersihkan seperti ini ya ini seperti ini teman-teman sangat mudah sekali ya ini nggak pakai lama kalau mau pakai kuas yang seperti ini bisa menjangkau di sela-sela yang agak sulit ya seperti ini ini sudah kelihatan ya kelihatan bersih ya jadi nggak perlu pakai air ya kalau pakai air pakai sabun itu setelah dicuci harus dijemur sampai kering ya kalau ini bisa langsung kering nih ini sudah langsung kering dan langsung bersih ini teman-teman ya ini kalau pakai ini bisa menjangkau di sela-sela yang sangat sulit ya ini untuk komponennya jadi kelihatan baru lagi ya dan ini aman ya jadi tidak menyebabkan kaki-kaki komponennya berkarat jadi semakin awet ya untuk komponennya semua ya semua ya seperti ini ya ini cepat kering ya teman-teman jadi nggak perlu dijemur nggak perlu di nggak perlu menunggu sampai lama ya ini cukup di kuas-kuas seperti ini ya bagian yang sela-sela yang kotor nih seperti ini ini teman-teman seri-siri nya sekarang kelihatan ya terima kasih 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 komplain dan katanya masih awet sampai sekarang ya jadi kelihatan baru semua ya untuk kaki-kakinya juga jadi kelihatan bersih ya karat-karatnya hilang semua ini kemarin sangat cepat sekali ya untuk pembersihannya ya untuk bagian paketnya juga nih sangat aman sekali teman-teman oke ya ini untuk hasilnya sudah bersih jadinya seperti ini ya ini cairannya seperti ini cairannya sangat murah meriah ya teman-teman ini nama cairannya adalah bensin ya teman-teman teman-teman bisa beli di pom-pom terdekat ya atau di pom bensin dan eceran dekat teman-teman ya ini hanya segini enggak pakai semua ya masih butuh jadi perlu hanya sedikit saja teman-teman cukup murah meriah tapi sudah menghasilkan komponen jadi bersih lagi ya dan papan PCB pun jadi terlihatan baru lagi seperti ini oke teman-teman demikiannya tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment dan subscribe-nya dan juga share ya barangkali ada teman-teman yang memperlukan tutorial ini oke saya hidup dulu dulu kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya selamat menikmati